Intro Hari ini kami dari anggota Sotlantas Pores Ponderogo melaksanakan patroli di wilayah Pores Ponderogo Tujuan dari patroli rutin ini disamping untuk mencegah turat-turat dan curanmor Juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat terutama pengguna jalan raya Jadi ini kami coba putar-putar kota, kita lihat situasi di siang hari seperti apa Mudah-mudahan nanti tidak ada pelanggaran Untuk patroli jalur pertama yaitu kita mengambil jalan Juanda Kita mendapatkan adanya satu pengendara sepeda motor berponcengan yaitu dua anak Ternyata mereka melanggar arus lalu lintas Kemudian kami berhentikan Selamat siang Nah adik dari mana tadi? Di mana tadi Waduh udah tau kan ini lawan arus kan? Nah kenapa kok masih kemana? Mau cari bensin di sini Hah? Gimana? Itu dia jarak Maukah? Cari bensin? Ya mas kesana dulu lah Maaf Waduh sini sini coba masuk sini Ini kendaraannya Udah ada surat-suratnya belum ini? Coba di luar kan Hmm? Surat jalannya? Gak tau gak baik disini Waduh Gak ada surat-surat Gak ada Sim-sim Belum manu Belum Masih mau ngurus Kami menegur kedua anak ini kenapa melawan arus Mereka beralasan bahwa jaraknya dekat untuk membeli bensin Kemudian kami tanya surat-surat STNK Tidak ada Tidak membawa surat Karena kendaraan baru Kemudian mereka beralasan rumah dekat Rumahnya mana? Dekat perumahan ini? Ini perumahan Perumahan mana? Ini masuk Oh ini masuk kesana ya? Apa ini? Salah satu ambil ya Temannya disini Nah masnya coba tanya bapaknya suratnya mana pak? Nanti kita tunggu disini Temannya biar disini dulu ya Kami minta mereka untuk pulang Memanggil orang tuanya Pak Selamat pagi pak Putra Iya anak saya Maaf ya pak Masnya kan melawan arus Kan kelihatan sekali ya pak Tapi mas-masnya pun lawan arus ini Iya lawan arus akhirnya kan Kemudian kami berikan himbawan kepada orang tuanya untuk tidak mengendari sepeda motor karena yang bersangkutan masih belum cukup umur Ya udah Mungkin dikasih tau pak ya Mas seharusnya jangan berperan sebagai orang tua Jangan kasih tau anak-anaknya Ini saya masih sholat gak tau Mas-masnya kan masih belum punya SIM juga pak ya Nanti umur ini sudah 17 ya pak ya Iya 17 Harusnya udah Cari KTP, cari SIM Terus kalau keluar-keluar kan bisa Amat Gak usah Gak ada was-was Masih ulangi lagi mas ya Jangan diulangi loh Jangan diulangi, jangan diulangi Jangan diulangi Jangan diulangi, jangan diulangi Jangan diulangi, jangan diulangi Jangan diulangi, jangan diulangi Jangan diulangi, jangan diulangi Kemudian kita melaksanakan patroli di jalan Batorokatong Pada saat berada di perempatan bunderan kita menemukan ada satu kendaraan roda empat mobil yang berhenti di lajur sebelah kiri padahal dalam di bawah traffic light itu ada rambu-rambu yang berhenti Yang bertuliskan bahwa untuk kendaraan pilok kiri jalan terus Namun yang bersangkutan tetap berhenti Akhirnya kami arahkan untuk jalan Dan pada saat memasuki jalan Sultan Agung itu kami arahkan yang kendaraan yang bersangkutan untuk berhenti di pinggir Selamat siang Bapak Bapak bisa minta tolong keluar sebentar? Oke Rumahnya mana Bapak? Di Lampung Oh Lampung? Ini baru pertama ini ke Polokatong ya? Nama kali ini kita mau ke Pondok tadi kita nyasad Beliau ngomong katanya nanti yang lurus aja berdiri di Lampung Merah lurus Oh gitu Oke Ini nanti kan tadi kan di Lampung Merah tadi kan ada rambu-rambunya Bapak Untuk belok kiri kan bisa langsung Nah coba Bapak misalkan di setiap ada rambu-rambu itu Bapak silahkan lihat ke sebelah kiri Nanti kan biasanya ada Bilok kiri langsung lah nanti kan kalau berhenti kan bisa menghadang yang di belakangnya Bapak Bisa menghadang Oke Coba surat-suratnya ada Bapak? Kita lihat dulu Ternyata kami periksa surat-surat untuk STNK, SIM dan kelengkapan lain Sudah ada, sudah lengkap Sehingga kami arahkan untuk melanjutkan berdana Melanjutkan TKP, siap, 86